Jakarta adalah rumah bagi sejumlah besar pusat perbelanjaan dengan panjangan beragam produk terkini. Namun selain mal super mewah ternyata di Jakarta, ada sebuah mal yang disebut mal sampah. Kita ikuti liputannya berikut. Ancaman yang masif bagi lingkungan hidup di Jakarta. Pola hidup warga Jakarta yang amburadul menyebabkan Jakarta bisa dibilang kota sejuta sampah. Seorang warga Jakarta, Nurkolis Agi, berupaya untuk menerapkan keterampilannya untuk menyelamatkan sampah yang dibuat ke masyarakat. Nurkolis mengubah sampah menjadi beragam produk yang terjangkau untuk warga. Nah kebetulan saya punya ide untuk buka mal ini karena saya bisa semua awalnya. Nurkolis mempunyai moto hidup yaitu sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Moto inilah yang menyemangati Nurkolis membangun mal sampah. Usaha mal sampah ini ternyata membawa keberuntungan bagi Nurkolis. Setiap bulannya ia bisa meraup keuntungan sebesar ratusan juta rupiah. Namun Nurkolis mengatakan ia tidak hanya berorientasi terhadap besarnya keuntungan tapi juga memiliki mimpi yang lebih besar dari itu. Baru-baru ini ia membeli 10 ribu meter persegi tanah dari hasil mal sampah. Ia berencana untuk menanamkan padi dan sayuran di atas sebuah rumah susun untuk 250 orang. Di bangunan tersebut dia juga berencana untuk mengubah sampah organik menjadi gas metana untuk membangkit energi dan pupuk kompos. Awal dulu saya tinggal di Depok ini hidup saya susah. Tapi seiring berjalan waktu saya sudah merasa cukup tapi di bawah saya masih susah juga. Nah bagaimana kalau dia juga sama seperti saya gitu kan. Saat ini Nurkolis telah memiliki karyawan sebanyak 150 orang. Mereka bekerja mengolah berbagai sampah untuk menjadi pupuk kompos. Kita harapkan bahwa dengan mengolah sampah ini akan menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Sehingga masyarakat kita bisa berubah perilaku masyarakat. Tadinya masyarakat tidak peduli dengan sampah yang dihasilkannya. Sampah di Jakarta memang menjadi masalah yang kian tak berujung. Dikombinasi dengan lahan pertanian yang semakin langka dan kesadaran masyarakat yang rendah untuk lingkungan, maka sampah dan limbah butuh penanganan khusus. Nurkolis telah melakukan bagiannya untuk menyelamatkan Jakarta. Terima kasih.